Pemerintah memastikan tetap mengantisipasi risiko multidimensi yang mungkin terjadi di masa transisi pandemi menuju endemi. Pemerintah bahkan siap kembali menerapkan protokol krisis pandemi jika kasus COVID-19 kembali naik secara drastis. Pasca pencabutan kebijakan PPKM akhir tahun 2022, pemerintah tetap mengantisipasi risiko multidimensi yang mungkin terjadi di masa transisi pandemi menuju endemi. Menko Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto memastikan pemerintah akan tetap menggelontorkan anggaran sebesar 476 triliun rupiah untuk program perlindungan sosial di tahun 2023. Anggaran tersebut meliputi program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, dan berbagai program subsidi pemberdayaan masyarakat. Erlangga mengaku pemerintah siap untuk kembali menerapkan protokol krisis pandemi. Jika Indonesia kembali mengalami kenaikan kasus COVID-19 secara drastis. Erlangga memastikan vaksinasi booster COVID-19 akan tetap berjalan dan diberikan secara gratis. Dan kita memasuki masa transisi dan dalam situasi masa transisi ini saat gas COVID-19 tetap berjalan sampai masyarakat resilient. Vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan secara gratis booster kedua. Early warning indikator dan early warning system tetap dimonitor dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Krisis manajemen protokol pandemi dapat diaktifkan kembali seandainya timbul permasalahan baru atas rekomendasi Kementerian Kesehatan. Erlangga mencatat sepanjang tahun 2022 realisasi dampen mencapai 414,5 triliun rupiah atau 91 persen dari total anggaran sebesar 455,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel.